Helikopter yang mengalami kecelakaan dan jatuh di Bali diduga milik presenter ternama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri pernah membuat konten memamerkan helikopter tersebut yang dibagikan dalam kanal YouTube pribadi miliknya. Tidak sendiri Raffi Ahmad bahkan mengajak selegram Keanu Anjelo dan Fadil Jaidi. Dalam video yang diunggah pada 26 April 2023 memperlihatkan kejutan ayah Raffi Ahmad ini pada Keanu Anjelo dan Fadil Jaidi dengan menaiki helikopter milik yang diklaim miliknya itu. Mendengar hal itu kemudian membuat Fadil Jaidi terkejut dengan kejutan yang terus diperlihatkan oleh Raffi Ahmad yang kerap di sapa Sultan Andara itu. Begitupun Keanu yang merasa takjub akan kekayaan Raffi Ahmad memiliki helikopter di Bali. Raffi Ahmad kemudian memperlihatkan helikopter yang diduga miliknya itu tengah terparkir di hanggar pesawat. Dijelaskan oleh suami Nagita Slavina ini jika helikopter berwarna putih dengan kipe PKWSP tersebut merupakan produksian baru pada tahun 2018. Tidak hanya itu Raffi memastikan helikopter tersebut baru saja beroperasi pada Februari 2023 untuk para pengunjung yang mau berkeliling Bali. Diketahui helikopter yang baru saja jatuh di kawasan Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali diduga milik dari Raffi Ahmad. Raffi pernah mengiklankan helikopter tersebut dalam kanal Youtubenya. Helikopter milik PT WITESKIE FASION itu terjatuh karena terlilip tali layanan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden jatuhnya helikopter tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.